Yang produk-produk yang terlalu powder, yang ada warnanya gitu dia nggak terlalu nempel, jadi mungkin agak dihindari aja kali ya Selamat datang di Astari Atelier Channel, kali ini kita akan bahas perbandingan produk, tapi bukan perbandingan produk yang asli sama yang palsu Ataupun yang snack-snack yang curah sama yang official, tapi aku mau kebandingin dua produknya Cosser X, yang pimple patch Yaitu yang acne pimple master patch, dan dia ini ada dua jenis ya, yang satu ini ngomongnya sih ya kayak regulernya Kemudian yang satu lagi yang clear fit master patch, yang ini katanya penggunaannya lebih cocok untuk dipakai yang siang hari Karena kayak lebih blending aja kalau dipakai-pakai makeup, jadi kita mau kebandingin seberapa blendingnya Atau mungkin sebenarnya nggak terlalu ngaruh-ngaruh amat, dan yang ini pun sudah cukup untuk dipakai harian, pakai makeup gitu Kira-kira gimana hasilnya, kita bahas itu sebuah aja ya Mungkin pertama aku mau bahas perbandingan perbedaannya dulu antara yang merah ini sama yang hitam Kita nyebutnya gitu aja ya, biar simple kalau nama kayaknya kepanjangan Jadi kalau yang merah sama yang hitam ini kalau dari segi harga, kalau menurutku sih relatif sama aja Harganya ya kira-kira sekitaran 35 gitu ada kali ya di e-commerce Tapi kalau dari jumlah isinya, kalau yang merah ini dia itu ada 24 patch, jadi kayak 24 ticker Itu ukurannya yang 7 mili itu ada 10 Kemudian yang 10 mili agak gedean dikit, diameternya itu ada 5 biji Kemudian ada yang ukuran 12 mili itu ada 9 Sedangkan kalau yang hitam, yang katanya lebih bagus untuk harian Itu dia cuma ada 18 patch aja, 18 ticker dengan diameter cuma 1 doang Itu yang 10 mili ada 18 biji gitu Jadi kalau secara harganya kan sama, tapi secara jumlah itu masih lebih banyak yang ini Dengan ukuran yang berbeda-beda sesuai kebutuhan kamu, sesuai ukuran jerawat gitu Jadi produk ini fungsinya itu secara garis besar, yaitu ada 3 Yang pertama itu kayak melindungi jerawat Jadi jerawat itu kan biasanya menurut gitu kan Jadi ditutup pakai sticker untuk dilindungi supaya nggak ada pemotor-pemotor lain yang kena jerawat Jadi kadang-kadang kalau misalnya kita punya jerawat kan kadang-kadang karena rasanya agak-agak sakit Atau rada-rada beda di wajah, secara nggak sedar kita megang wajah Atau mungkin ya aktivitas kemudian sekitar kotor itu kan juga bisa mempengaruhi kalau ada jerawat Itu bisa melindungi banget gitu loh kalau ditempelnya stickernya Cosrx gini, pimple patchnya itu Dan itu yang pertama ya, yang kedua adalah dia mau cover Jadi kadang-kadang kan jerawat itu kayak bikin warnanya itu beda gitu sama kulit Jadi dia kayak bantu untuk meng-cover gitu, nutupin perbedaan warna dengan warna kulit kita yang asli Kemudian fungsi yang ketiga itu dia selain untuk menutup dari luar Dia itu sebenarnya itu kayak ada zatnya itu untuk apa ya Kayak absorb, ada yang zatnya itu bisa menghisap yang dari di dalam kulit kita ke stickernya itu Jadi dia itu cenderung kayak apa ya Kayak spons tapi yang bekerjanya benar-benar lama Yang untuk mengambil kayak mata jerawatnya gitu Supaya bisa segera selesai gitu jerawatnya Makanya aku senang banget pakai ini karena ini benar-benar bisa ngelindungi Gak bikin jerawat tambah parah Kemudian juga kalau misalnya jerawatnya itu juga sudah keluar Itu juga pori-pori itu tuh kayak gampang banget nutupnya Jadi benar-benar gak gampang bikin bolong banget atau scar gitu atau gimana Pokoknya benar-benar ini Sekarang kita mau coba bandingin gimana kalau dipakai di wajah Ini kebetulan aku lagi gak terlalu ada jerawat yang aktif Adanya juga yang sisa jerawat ini Tapi aku coba bandingkan ya yang mana ya Yang merah aku pakai yang di sebelah sini Kalau dari sudut pandang kalian ini pasti yang kiri Kemudian yang hitam aku akan pakai yang di sebelah kanan Yuk kita coba aja ya Habis itu kita akan tutup makeup Gimana blendingnya dia terhadap makeup itu kayak gimana Apakah masih kelihatan Apakah lumayan ketutup Apakah gak kelihatan sama sekali Itu yang mau kita bandingin Ini karena yang hitam ini cuma ada satu ukuran yang 10mm Jadi yang merah pun aku juga akan pakai yang ukuran 10mm Bentuknya kayak begini ya Stikernya banyak Tidak terlalu kelihatan kan kalau di video Stikernya ada di sini Sekarang kita coba yang warna hitam Yang katanya untuk daily Aku arahin cahaya-cahaya dulu ya Kadang-kadang kalau kena cahaya Sebelum tutup makeup Kadang-kadang kalau kena cahaya Yang reguler ini masih sedikit-sedikit kelihatan Sedangkan kalau yang ini aku kenain cahaya Benar-benar gak kelihatan di video Gak kelihatan banget Bisa kelihatan Bisa kelihatan Bisa lihat gak ini Stikernya ada di sini Di ujung kukuku Tapi ini benar-benar gak kelihatan di video Dan secara konstruksi Secara konstruksi sebelum dipakai juga ada perbedaan Jadi kalau yang ini itu Seluruhnya itu kayak Satu stiker itu Permukaannya itu sama gitu loh Sedangkan kalau yang ini Yang untuk pemakaian harian Yang untuk bisa ditutupin makeup Itu dia itu Pinggiran stikernya itu kayak lebih tipis Tapi agak lebih tebal sedikit Di tengah-tengah bagian yang Digunakan untuk absorb Jerawatnya itu dia kayak lebih tebal gitu Cuma pinggir-pinggirannya aja Yang dia dibikin lebih tipis banget Mungkin supaya aplikasi makeupnya jadi smooth kali ya Tapi ini benar-benar gak kelihatan Bahkan bagian tengahnya yang seharusnya tebal pun Dia itu juga gak kelihatan gitu Oke sekarang kita tutup makeup ya Kira-kira gimana Tapi gini aja udah gak kelihatan sih Tapi kita coba aja kalau pakai makeup Oh iya Sebagai informasi ini dipakai Setelah cuci muka Dan setelah pakai toner ya Kemudian ya Kalau ada skincare-skincare lain Ya dipakai setelahnya Kemudian kalau untuk makeup pagi Biasanya sih aku gak terlalu banyak pakai skincare Aku biasanya lebih fokus Skincarenya itu untuk ditaruh di malam Kemudian untuk Base-nya Aku pakai yang As The Republic Aku suka pakai ini kalau pagi Karena dia bisa berfungsi sebagai pelembab Tapi juga bisa sebagai Kayak base makeup gitu Jadi kayak Sekali jalan gitu cukup Tipis aja sih Biar cepat kering Dan kalau buat aku sih ya Ini pemakaian aloe vera itu juga dia Cocok untuk di bawah mata aku Tapi ya memang gak bisa banyak-banyak Sisa-sisa dari apa ya Sisa-sisa dari Meratakan aja Dipakai di bawah mata Supaya gak kering Soalnya kan habis ini kita mau pakai Foundation Kadang-kadang foundation Kena di bawah mata Itu bisa bikin kering Terutama kalau Aku pakai makeupnya bisa sampai seharian Nah ini sudah mulai agak kering Biasanya kalau gak yang terlalu Kering-kering amat Jadi masih agak setengah basah Terus aku pakai yang Foundation-nya Untuk foundation aku pakai Maybelline Fit Me Made Poreless Ini aku pakenya itu yang normal untuk oily Karena memang wajahku itu Yang bagian T-nya T-zone-nya ini Bener-bener berminyak Sedangkan untuk yang area lain Dia cenderung yang biasa-biasa aja Tapi kalau memang dibiarin pakai lama Makeup Pakai makeup lama Itu bener-bener ya Gampang banget Greasy gitu Jadi aku memang cocok untuk produk-produk yang Oily begini Oily normal Untuk oily begini Ini aku masih punya Yang masih belum ada pumpnya Jadi kalau yang Fit Me Yang Maybelline kan Yang baru Yang foundation itu Sudah ada yang pump Nah ini aku sudah beli Sejak jaman dia Belum ada pumpnya Jadi ngeluarinnya Mesti Berhati-hati Kalau gak jadi kebanyakan banget Kita coba di bagian yang ada Pinto patch-nya ya Malah lebih kelihatan ya memang Ini yang reguler ya Sekarang kita coba di bagian yang Pinto patch yang Untuk daily makeup Sebelum pakai makeup Yang daily makeup Memang sejak awal Dia udah gak terlalu kelihatan Dan ini pakai foundation juga Dia agak sedikit kelihatan ya Apalagi kalau aku kena Kenain cahaya yang Memang apa ya Lebih kelihatan lah Tapi gak sekelihatan yang Regular ini Ini lebih kelihatan ya Tapi Meskipun kelihatan Tapi bukan dalam taraf Yang keterlaluan kelihatannya sih Jadi Masih bisa dimaafkan lah Meskipun kelihatan Paling cuma ada Kincelong-kincelongnya aja Aku pakai foundationnya tipis aja Karena biasanya Aku pakainya juga gak tebel-tebel Nanti ini Aku bakal nyoba makeupnya itu Gimana kalau dia ditutupin Foundation Dan ini hasilnya Kemudian selanjutnya Aku akan coba gimana Kalau dia itu kayak Dikasih Apa ya Dikasih apa tuh Concealer Kira-kira dia bakal Gimana Concealernya itu Eh ya Concealernya itu Nempelnya itu gimana Itu kan juga mau kita Lihat ya Apakah lebih bagus Yang ini Atau kayak yang ini Kalau secara foundation aja Itu Cukup tidak terlihat Cukup mantensi lah Istilahnya Oke Foundation udah Kita coba yang Concealernya Sebenarnya ini concealer Untuk di bawah mata sih Kita coba aja Untuk di area yang Cuma untuk ngetes aja sih Dia Nempelnya enak gak gitu Kelihatan gak Kayaknya Kayaknya aku gak rekomendasi Si pimple patch ini Di cover Pakai concealer lagi Mungkin karena kan Dengan yang concealer kali ya Jadi Kadang-kadang Pemakaian concealer kan Dia gak Gak bisa yang setipis Foundation gitu Bahkan kalau rekomendasiku Kalaupun pakai foundation Juga gak bisa yang terlalu Tebel-tebel amat Karena nanti Pinggiran stickernya ini Kayak relatif Lebih kelihatan gitu loh Lebih gak kelihatan Yang ini sih Dibandingkan ini Tapi tetep aja Kalau memang kamu lagi ada Apa pakai Pintel patch Sebisa mungkin Kondisinya Pakai makeupnya itu Jangan terlalu tebel Biar kayak Lebih kelihatan natural aja Biar stickernya Biar gak terlalu kelihatan Oh iya Aku Kalau makeup itu Sukanya pakai itu Produk yang memerahkannya Yang Liquid gitu Gak tahu kenapa Tapi aku ini Sebenarnya ini adalah 3CE Estrananda Velvet Lipton Tapi aku suka banget Warna ini dipakai Untuk kayak Pomerah pipi gitu Jadi Kayak Ketika proses aku Meratakan dari foundation Ke Pakai bedak Itu kesannya Gak kayak Flat-flat banget gitu Muka aku Sedangkan aku masih Belum pede Untuk contouring Jadi untuk sementara Mau warnanya Pakai ini dulu aja lah Dan ini Kena Kena produk Pemerah pipi liquid Ini Sticker pimple patch Ini juga Kayaknya lumayan Bagus Karena memang Ini dipakainya tipis aja Kan Gak yang tebal-tebal Amat Dan itu Pokoknya kayaknya Memang kalau pakai Sticker pimple patch Kita harus serba minimalis Dalam Memakai Dalam memakai Makeup gitu Gak boleh menor-menor Ini gak terlalu Kelihatan banget kan Yang Untuk daily Untuk yang dipakai Siang-siang Sebenarnya Kalau memang Secara fungsi itu Fungsinya ada sedikit beda Sama-sama untuk Kayak menyembuhkan jerawat Tapi memang ini Kayak Lebih Yang reguler ini Kayak lebih Difulkan gitu loh Bener-bener Stickernya itu Difulkan fungsinya Untuk menyerap jerawat Sedangkan ini ya Ya Menyerap jerawat Ya sekedar Melindungi Tapi juga ada nilai estetikanya Oke yang ini sudah Sekarang Pakai bedaknya Dipakein bedak Ini masih sedikit Kelihatan ya Yang reguler Sedangkan kalau Yang untuk Daily ini Bener-bener Gak keliatan Di video Di kaca Aku ngaca juga Gak terlalu Kelihatan banget Pokoknya bener-bener Lebih keliatan Yang ini kan Yang reguler Kita katain dulu aja Saya kira Hasil akhirnya Kan begini kan ya Jadi Pimpul patch ini Cuma Kena Make up Itu ya Kalau enggak Foundation Concealer Kemudian Kayak pemerah pipi Ini kebetulan Aku sempet Pakai yang liquid Nanti aku akan Coba pakai Kalau dikenain yang Powder Apa kayak blush on powder Itu Jadi dia Hasilnya gimana Kemudian bedak Dan Kalau dari sesudah Pakai Foundation Concealer Pemerah pipi Yang liquid Dan yang bedak Bener-bener Gak keliatan Yang sebelah sini Yang untuk Daily Sedangkan yang regular Masih ada keliatan Meskipun gak yang Keterlaluan keliatannya Sekarang kita coba Pakai yang Apa nih Yang Blush on Dipakai blush on Makin keliatan ya Soalnya dia memang Warna blush on Powder Ini gak terlalu Nempel di stikernya Jadi memang Mungkin Kita coba dulu ya Yang Untuk yang regular Apa yang untuk Daily make up Ini Lebih keliatan ya Kalau pakai Blush on Kayaknya memang Stikernya ini Tidak terlalu bisa Yang produk-produk Yang terlalu powder Yang ada warnanya Gitu dia Gak terlalu Nempel Jadi mungkin Agak dihindari Aja kali ya Jadi kalau misalnya Kamu ada jerawatnya Di daerah-daerah Yang Mungkin yang biasanya Di pipi Yang area yang seringnya Kamu pakai blush on Mungkin bisa disiasati Dengan gaya Make upnya Kali Dengan gaya Make up yang Tidak terlalu banyak Memerlukan pakai Blush on gitu Atau mungkin Lebih ke gaya Yang contouring Yang lebih Ya pokoknya Dihindari aja lah Yang ini Yang hitam Yang hitam ini Dibandingkan Sama yang regular Yang merah ini Gue arah-arahin Cahaya ya Ini pengambilan Secara outdoor Jadi aku bikin Videonya ini Di luar ruangan Dengan cahaya Mentari pagi Kira-kira Kalau misalnya Indoor Apakah ada perbedaan Apakah Pengaruh cahaya Jadi yang seharusnya Yang ini sebelumnya Gak kelihatan Jadi kelihatan Kita buktiin dulu Kita bandingin Sebelum itu Aku Ketikan dulu Bengesan dulu Aku pakai yang Maybelline Ini produk-produk Yang aku pakai Ini yang pernah Aku bahas Barang asli Dan palsunya Daripada Mubazir Mending aku pakai aja Ada orang jual tawah Jadi kalau dari hasil Foto-foto yang Memang sudah Aku ambil Baik Yang di Foto indoor Maupun outdoor Itu aku bisa Kasih kesimpulan Kalau memang Yang pimple patch Yang clear fit Antara yang Untuk penggunaan Regular Dan penggunaan Siang hari Yang untuk Make up Penggunaan Make up Memang ada Efeknya Banget Jadi musikun Yang regular Ini dia Gak terlalu Kelihatan Amat Cuman ya Sebenernya Masih kelihatan Si Kalau kelihatan Aslinya Kalau di video Gak terlalu Kelihatan Banget Tapi kalau yang Asli ini Bener-bener Habis dipakai Make up Itu memang Kelihatan Steepernya Jadi secara Estetika Dia itu Agak Gimana ya Kayak Yang estetik Banget lah Masih lebih Bagusan Yang penggunaan Yang memang Khususus Make up Yang memang Bener-bener Gak kelihatan Bahkan bisa Diabaikan Yes Perbedaannya Udah kita Bandingkan Sekarang tinggal Kamu gimana Perlunya Tapi kalau memang Kamu memang Perlunya itu Untuk penggunaan Siang hari Aku rekomendasikan Yang item ini Yang clear fit Master patch Yang untuk Penggunaan Make up Yang warna item Tapi kalau memang Kamu perlunya itu Untuk dipakai Tidur Jadi ini bisa banget Untuk dipakai Tidur Yang sekalian Tidur Sekalian jerawatmu Diobati Rekomendasinya Yang merah ini Karena memang Stikernya itu Dia memang Dimaksimalkan Secara penuh Untuk kayak Menyerap Menyerap Zat-zat jerawatnya Gitulah ya Oke Segitu aja Video kita kali ini Semoga banyak Menentu And see you on Next video